Gajah liar mati kembali ditemukan di Aceh. Gajah berumur 17 tahun ini ditemukan warga di jalan perkebunan warga Desa Karangampar, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Aceh. Gajah yang berasal dari pedalaman Kabupaten Benar Meriah ini ditemukan mati oleh warga sejak 3 hari yang lalu. Beberapa organ tubuh gajah seperti gading dan isi perut sudah diambil petugas konservasi sumber daya alam Aceh sebagai sampel untuk mengetahui penyebab kematian gajah. Akibat matinya sekor gajah tersebut, puluhan gajah liar lainnya mengamuk dan menghancurkan rumah warga. Hingga kini, warga mengungsi ke rumah kerabat mereka agar terhindar dari amukan kawanan gajah. Kawanan gajah liar juga merusak puluhan hektare tanaman kebun milik warga. Tanaman seperti pinang, coklat, dan pisang menjadi makanan yang disukai gajah-gajah liar ini. Hingga kini warga masih menunggu bantuan alat berat dari pemerintah untuk menguburkan bangkai gajah yang sudah membusuk. Munadar Syamsuddin melaporkan untuk NET.